Intro Sahabat kece, netizen ramai-ramai memviralkan sejumlah tagar termasuk hashtag apresiasi untuk atlet sebagai respon dukungan terhadap atlet bulu tangkis di tengah polemik bonus Piala Thomas 2021 Dikutip dari indosport.com Dunia bulu tangkis tanah air tengah dipanaskan dengan polemik bonus Piala Thomas 2021 dimana para perwakilan bulu tangkis pria mampu membawa pulang trofi yang selama 19 tahun tak pulang ke Indonesia pada Oktober lalu Polemik ini bermula saat Jonathan Christie, atlet tunggal putra memberikan kode menanti bonus dari pemerintah usai membawa pulang Piala Thomas 2020 melalui story akun Instagram pribadinya Unggahan tersebut dibagikan oleh Jonathan Christie saat ia dan wakil Indonesia lainnya yang berpartisipasi di Piala Thomas 2020 kembali bertolak ke Bali untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Namun rupanya mereka ternyata tak mendapatkan bonus seperti yang diharapkan Menpora RI, Zainuddin Amali sebelumnya memberikan penjelasan bahwa bonus untuk kejuaraan single event seperti Piala Thomas tidak diatur secara jelas dalam undang-undang atau peraturan menteri pasalnya kejuaraan tersebut dianggap berbeda dengan turnamen multi event seperti SEA Games, ASEAN Games, hingga Olimpiade Setelah pernyataan Zainuddin Amali tersebut banjir tanggapan pro serta kontra dan kritik diterima dari berbagai pihak banyak yang menentang tetapi ada pula sebagian pihak yang meminta agar atlet tak seharusnya mendapatkan bonus dan diminta untuk paham akan hal tersebut pro dan kontra ini tercermin panjang setelah tagar hashtag atlet harus paham yang diduga diviralkan oleh sejumlah akun tertentu untuk menekan para atlet menjadi viral di media sosial Twitter gerah dengan polemik yang ada dan menganggap pemerintah memang kurang memberikan apresiasi terhadap atlet yang berjuang mati-matian untuk mengharumkan nama bangsa netizen akhirnya ikut turun tangan netizen yang mayoritas pecinta bulu tangkis Indonesia beramai-ramai memviralkan sejumlah tagar seperti hashtag apresiasi untuk atlet hashtag prestasi butuh apresiasi dan hashtag apresiasi atlet badminton sebagai bentuk dukungan kepada para atlet bulu tangkis maupun cabang olahraga lainnya selain itu ketiga tagar utama tersebut juga jadi bentuk pembelaan netizen serta perlawanan dari tagar yang digencarkan oleh sejumlah akun yang diduga baser hingga menjadi trending topic di Twitter pada Senin 6 Desember 2021 sore serangkaian tagar dan protes netizen terkait kurangnya apresiasi pemerintah pada atlet Indonesia kuasai trending topic di Twitter tagar hashtag apresiasi untuk atlet pun kini sudah menempati posisi pertama dengan 43.000 lebih tweet tagar tersebut diikuti oleh tagar dukungan lainnya dengan jumlah tweet yang sudah menyentuh belasan ribu ya belakangan Kemenpora dikabarkan telah berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberikan apresiasi kepada Squad Merah Putih di Piala Thomas 2020 karena turnamen tersebut adalah kejuaraan beriku putra paling bergensi di dunia saya telah rapat koordinasi internal kami memutuskan untuk memberikan apresiasi dari pemerintah tapi untuk kedepannya kami akan mempertegas mana saja kegiatan yang akan dapat apresiasi dari pemerintah ujar Zainuddin Amali dilansir dari Antara Terima kasih telah menonton!